Membrantas kejahatan jalanan. Aksi kejahatan jalanan yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah beberapa hari lalu menyedot perhatian. Aksi yang direkam dan kemudian diviralkan itu di satu sisi mempertontonkan kenekatan pelaku dan di sisi lain memperlihatkan keberanian warga menghadapi para kriminal. Dalam rekaman video pelaku terdiri atas dua anak yang setelah ditangkap polisi diketahui baru berusia 16 tahun. Keduanya ialah siswa kelas 10 salah satu SMK swasta di Magelang. Meski masih anak-anak, keduanya tak beda dengan penjahat dewasa. Sama-sama nekat, beringas dan tak segan memamerkan kekerasan dengan senjata tajam. Terlihat jelas betapa salah satu dari mereka dengan garang menyapetkan celurit ke kap mobil warga yang mengejarnya. Mereka dikejar karena diketahui sedang mengejar seorang ibu yang mengendarai sepeda motor. Diduga kuat, pelaku hendak membegal calon korban pada dini hari itu. Apa yang dilakukan kedua pelaku jelas memprihatinkan, sangat memprihatinkan. Kita miris, karena meski masih anak-anak, keduanya telah menunjukkan bibit-bibit kekejaman. Entah apa yang terjadi jika warga yang mengejar tidak menggunakan mobil, tetapi mengendarai motor. Bisa jadi mereka akan menjadi korban keberingasan pelaku. Peristiwa yang terjadi di Magelang setidaknya menjadi konfirmasi bahwa kejahatan di jalanan masih menjadi ancaman. Kejahatan jalanan memang tak lekang oleh zaman, ia selalu ada, hanya tingkat kekerasannya yang membedakan di setiap masa. Data yang dibeberkan Polda Metro Jaya menguatkan premis bahwa kejahatan jalanan konsisten menjadi persoalan. Ia selalu menjadi bagian yang tak terpisahkan sebagai penyebab keresahan masyarakat. Pada operasi bersama jajaran Polres pada 17 Januari hingga 15 Februari 2023, Polda menggagalkan 199 kasus kejahatan jalanan. Sebanyak 296 orang diringkus dalam operasi itu. Yang tak kalah meresahkan dari mereka yang dibekuk, tidak sedikit yang masih anak-anak. Hal ini sekaligus menegaskan pernyataan Polda Metro Jaya bahwa anak di bawah umur mendominasi kejahatan jalanan seperti Begal dan Geng Motor pada 2022. Kejahatan terjadi bukan hanya karena niat pelaku, melainkan karena ada kesempatan. Prinsip dalam dunia kriminalitas itu masih dan akan selalu relevan. Kejahatan jalanan akan marak jika kesempatan untuk melakukannya terbuka lebar. Kesempatan bisa datang ketika aparat kepolisian mengendurkan pencegahan ataupun pemberantasan dan warga melonggarkan kewaspadaan. Karena itu, sebagai pelindung masyarakat, Polri Pantang Abai barang sedetik pun memberikan perlindungan. Operasi memberantas kejahatan jalanan semestinya tak kenal waktu. Operasi mesti dilakukan setiap saat untuk menutup celah para kriminal berbuat jahat. Rakyat butuh rasa aman kapanpun, dimanapun, dan menjadi tugas polisi untuk memberikan jaminan keamanan itu. Peran serta masyarakat sama pentingnya untuk menangkal kejahatan jalanan. Peran paling dasar ada dalam diri pribadi setiap orang untuk menutup kesempatan bagi penjahat. Jangan keluar malam jika tak ada kepentingan yang sangat mendesak. Jangan pergi sendirian jika memang harus berpergian adalah contoh kiat untuk mencegah kejahatan. Cara itu memang klise. Kedengarannya membosankan tetapi yakinlah pasti ampuh. Partisipasi masyarakat bisa pula diwujudkan dengan aktif melawan kejahatan. Tentu dengan catatan jika situasi memungkinkan. Apa yang dilakukan tiga warga Magelang yakni Didik Hermawan, Kholik Sugiharto, dan Muslim Siregar menghentikan aksi dua begal di Magelang dengan menabrak motor pelaku, ialah contohnya. Wajar jika kemudian Polres Magelang memberikan penghargaan kepada ketiganya. Lebih dari itu semua, mencegah orang menjadi penjahat di atas segalanya. Memperbaiki kehidupan sosial, ekonomi, dan pendidikan ialah solusinya. Butuh waktu lama memang, tetapi negara pantang putus asa dan harus terus melakukannya. Selain negara, pengasuhan yang baik di keluarga juga sangat menentukan kepribadian sang anak agar memiliki tanggung jawab sosial dan tidak menjadi begal. Bapak Irsa, sampaikan pendapat Anda dengan berpartisipasi melalui telepon interaktif di nomor 021-583-99100. Kita harus jeda terlebih dahulu, usai jeda kami masih akan kembali untuk Anda. Pemirsa untuk membahas tema editorial hari ini, kita sudah terhubung melalui suhambungan telepon dengan kriminolog Universitas Indonesia, ada Profesor Adrianus Meliala. Selamat pagi, Profesor Adrianus. Pagi, Prof. Selamat pagi, Ma. Prof, kalau kita lihat sejauh ini polisi pasti sudah banyak melakukan hal-hal untuk memberantas yang namanya begal. Apa yang belum dilakukan polisi sampai sekarang? Yang belum adalah hasilnya belum memuaskan ya. Jadi begal itu sudah terlalu kompleks ya untuk ditanggulangi oleh kita sebagai masyarakat. Sudah terlalu berbahaya. Kita sebagai orang tentu tidak mau atau dan memang tidak perlu juga merisikokan nyawa dalam rangka mencegah begal. Harus politik ya. Nah, maka kalau sebewasa ini begal belum turun angkanya, masih marak fenomenanya, ya segera perhimbauan terus kita dorong kepada kepolisian untuk melakukan berbagai macam cara. Nah, kalau tadi dikatakan mengenai semacam apresiasi dari kepolisian terhadap orang yang menabrak mobilnya, nah ini juga hati-hati nih. Jangan sampai kemudian lalu dimengerti sebagai bahwa Polri mendukung vigilantism. Kegiatan main hakim sendiri. Nah, ini kan kita juga tidak setuju dengan kegiatan main hakim sendiri itu. Maka ya oke lah untuk membuat moral pasyarakat itu naik. Untuk sementara kita setuju dengan pemberian penghargaan, tapi ke depan saya kira tidak boleh hal-hal ini didorong dan dilakukan oleh semua orang. Demikian. Oke, jadi kalau seandainya polisi memberikan penghargaan seperti itu, bisa jadi nanti ada lagi orang lain yang akan melakukan main hakim sendiri? Maksud Anda seperti itu? Empat kali. Dan nanti ujung-ujungnya kita menjadi wadwal-wadwal ya. Jadi jalan penuh dengan hutan rimba. Hutan rimba kekerasan di mana semua orang boleh melakukan apa yang dia mau. Nah, kita kan juga tidak setuju dengan itu. Jadi saya kira masih banyak ruang yang bisa dilakukan oleh kepolisian untuk membuat kegiatan bagian ini turun. Tentu-tentu misalnya, Dewasa ini di banyak kota ada yang namanya sistem pengamanan kota, tingkat kota. Sudah diketahui di mana-mana lokasi yang kemudian banyak begalnya, lalu kemana dia bergerak, begitu ya. Nah, lalu kita bisa bertanya, apakah sudah dilakukan satu langkah yang cukup untuk kemudian membuat kegiatan tersebut turun di dalam tersebut? Prof, kita kembali lagi ke yang tadi. Pada saat orang yang menabrak ini, ada di posisi dia di hari itu, itu kan benar-benar dilematis. Antara dibiarkan saja, ditinggalkan, atau kemudian dia tabrak yang menjadi sebuah tindakan terukur, bisa menyelamatkan orang yang ada di sana. Dari aksi seperti itu, apa yang mungkin bisa diberikan polisi selain penghargaan? Karena mungkin itu terlalu ekstrim untuknya. Saya kira jadikan itu sebagai satu ikon ya, untuk diapresiasi, tapi tidak untuk diikuti. Sekali lagi, begal sudah menjadi begitu berbahaya bagi kita untuk kita lakukan. Nanti jangan-jangan kita yang jadi korbannya, maka oke lah sebagai satu bentuk perlawanan terhadap begal, oke. Tapi polisi tidak boleh menyerahkan tanggung jawab itu kepada masyarakat, dan polisi tetap harus ambil alih penanganan begal tersebut oleh kepolisian sendiri. Penanganan begal ini kan dari dulu tidak ada jawabannya ya, Prof ya? Kalau sudah ada begal seperti itu, orang seharusnya bertindak seperti apa, Prof? Sebelum menjawabnya, maka begal ini sebetulnya adalah satu kegiatan yang sudah naik kelas. Dulu kita lihat, ini sebagai fenomena anak-anak yang punya akses pada sepeda motor, mengingat sepeda motor ini murah, lalu kemudian mereka kumpul, mereka muter-muter, lalu setelah muter-muter mereka kemudian bertemu dengan kelompok lain, berkonflik, lalu kemudian isengnya keluar, maka kemudian orang yang tidak salah pun juga kemudian disabat. Nah, ada peningkatan eskalasi di situ, apakah kemudian lalu kita mengagih bahwa ini memang kegagalan kepolisian untuk mencegah naik kelas itu? Jadi sekali lagi, saya tidak berpretensi untuk membuat masyarakat itu bertanggung jawab dalam situasi ini. Profesor bilang begal kita sekarang sudah naik kelas, ada banyak sekali anak-anak yang juga terlibat begal. Sebenarnya kalau kita lihat dari lingkungan primer anak-anak ini, apa yang membuat ini terjadi semakin banyak yang anak-anak yang terlibat, Prof? Saya kira ada tiga hal. Yang pertama tentu akses pada sepeda motor. Yang kedua adalah pada media sosial yang mereka pakai sebagai sarana untuk kumpul, untuk pergi, untuk menghindar dari kepolisian. Mereka tidak pakai seperti itu. Dan yang ketiga adalah peer support, dukungan dari sesama teman yang negatif. Jadi maksudnya mereka harusnya mereka lebih memanfaatkan secara positif kemudahan mereka, bersama teman-teman mereka, tapi malah kemudian menggunakannya secara salah. Jadi tiga hal itu yang saya kira menjadi faktor. Demikian, Mbak. Media sosial kita luas, liar sekali, semua orang bisa akses dan terinspirasi. Sekarang polisi bisa melakukan apa di dalam ranah ini? Dari berbagai kesatuan kepolisian itu paling tidak saya mendengar bahwa mereka dalam rangka satuan indahnya itu berusaha masuk ke grup-grup di mana kemudian ada kelompok-kelompok begal tersebut. Tapi ya itu begitu masuk, lalu mereka sadar bahwa ada orang yang tidak dikenal, lalu mereka segera kemudian keluar lagi membentuk grup yang baru. Jadi sebetulnya polisi sudah memiliki cara juga untuk masuk melalui pendekatan media digital. Tapi sejauh ini nampaknya sih belum cukup berhasil ya, mengingat literasi digital dari anak-anak muda ini juga cukup baik, begitu. Baik. Kalau gitu kita beralih ke, ini kan pada saat sudah ada begalnya, berarti harus ada tindakan penegakan hukumnya. Prof, kita tahu nanti akan ada KUHP yang baru akan diimplementasikan tiga tahun lagi. Apakah ada yang berbeda untuk hukuman yang bisa dijatuhkan pada orang yang melakukan begal ini? Saya nggak tahu berapa jenis adat berat hukumannya ya. Saya belum memonitor setelah kali itu, Pak. Maaf. Jadi kalau sekarang hukuman yang diberikan untuk para pelaku begal ini sudah cukup berat? Ya, di sini kan terjadi situasi yang juga dilematis. Kalau misalnya mereka-mereka, anak-anak muda itu berada di kelompok usia di bawah umur, maka pendekatan rejim, rejim pendekatan pendekatan anak kemudian berlaku padanya. Nah, di sini lalu kemudian juga orang protes ya. Kenakalannya luar biasa, kejahatannya mengerikan, tapi kok diperlakukan dengan pendekatan-pendekatan anak pada umumnya, begitu ya. Nah, akhirnya kemudian dirasakan sebagai tidak deterans, tidak menjerahkan. Nah, tapi tadi itu sudah menjadi satu rejim kita ya, rejim hukum kita untuk memberikan perlakuan yang berbeda kepada anak-anak saat dia melakukan kejahatan yang mengerikan kalipun. Sebenarnya hukuman ini penting sekali untuk para pelaku begal ini, karena kalau kita lihat juga banyak residivis yang setelah dia keluar, dia begal lagi. Begitu, Prof. Jadi kalau yang seperti ini, mau ditangani seperti apa lagi? Ya, jadi tingkat reofensinya itu memang lumayan ya. Dan kita sepakat bahwa membiarkan anak masuk ke lapas itu hanya akan menghasilkan pemberatan. Dia akan bertemu dengan orang-orang yang memang sudah terekspos dengan kejahatan, dan dia pasti akan menyiru. Alhasil kemudian tadinya dia masuk sebagai seorang begal, begitu keluar dia siap untuk menjadi pembunuh misalnya begitu. Jadi memang dilema juga ya, kita di satu pihak mau menghargai mereka sebagai anak, dan memberikan rejim khusus terkait dengan tindakan negara terhadap mereka, tapi ya tidak kondusif bagi si anak mengingat ketika mereka keluar misalnya, lalu kemudian ada kembali teman-teman mereka menunggu, dan kemudian lalu mungkin juga orang tua juga tidak memberi perhatian yang baik dan seterusnya. Begitu. Jadi apalagi kalau kita lihat lagi ya, Prof. Ya, sebentar lagi akan masuk ke bulan Ramadan. Nah, akan semakin banyak yang biasanya kalau kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya, ada yang tawuran, kemudian disertakan dengan aksi begal. Nah, sekarang masyarakat bisa, untuk sebelum ini terjadi, masyarakat bisa apa, Prof? Saya yakin bahwa pada saat nanti masa puasa, lalu angka begal akan turun. Bukan karena tidak ada orang yang mau untuk peraun-raun ya, pergi-pergi kelihatan kota dan melakukan satu tindakan kekerasan, tapi kepolisian sendiri sudah siap untuk itu. Ya, banyak sekali sosialisasi, demikian juga langkah-langkah kepolisian untuk mencedah itu. Nah, pertanyaannya adalah bahwa ketika menghadapi masa puasa bisa, kenapa dalam rangka di luar masa puasa tidak bisa? Jadi, disitu soalnya kan, bahwa pada masa puasa, kepolisian pada umumnya menganggap itu sebagai satu tindakan spesial, sorry, operasi spesial, operasi khusus untuk menekan begal, sementara pada hari-hari biasa, itu tidak diberikan satu operasi yang sama khususnya. Begitu. Baik, jadi harus ada operasi khusus, operasi spesial, tapi juga ini harus masif gerakannya untuk pencegahan ini dari mana saja. Terima kasih Prof. Adrianus Meliala, Kriminolog UI, sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, sampaikan pendapat Anda dengan berpartisipasi melalui telepon interaktif di nomor 021-583-99100. Kami harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi media Indonesia di Android, atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlanganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Pak Bersa, selanjutnya saya ajak Anda kita akan dengarkan apa komentar dari masyarakat yang menonton kita pagi hari ini. Yang pertama ada Ibu Ipung dari Bali. Selamat pagi. Ibu Ipung, silakan Ibu. Pagi, pagi Mbak Palen, pagi Mbak Nunung. Kalau masalah beza atau kejahatan jalanan yang melibatkan anak, udah dari lama Mbak. Saya anak salah salah satu aktivis anak dan juga advokat yang terbiasa mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum, dalam arti di sini anak yang berkobrik dengan hukum atau anak pelaku. Sejak dilahirkan UU Sistem Peradilan Pidana Anak nomor 11 tahun 2012, ini semakin meningkat gitu loh Mbak. Nah, saya sering berteriak begini Mbak. Bisa nggak undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini direpisi? Kenapa harus direpisi? Di sana diatur dengan tegas. Jika anak umur 0-12 tahun tidak bisa diproses jika dia melakukan sidak pidana. Jika umur 12-14 tahun dia tidak bisa dihukum pidana badan. Sedangkan dia umur 14 tahun sampai 1 hari sampai 18 tahun bisa dipidana badan, tapi setengah dari hukuman orang dewasa. Nah, kenapa saya minta direpisi? Karena banyaknya kasus-kasus kejahatan anak di sini yang terutama yang di jalan juga kejahatan seksual. Pelakunya banyak anak di bawah umur. Dan mereka juga banyak dimanpakan oleh orang dewasa, terutama dalam huri narkoba. Dan mereka tahu karena sistem peradilan pidana sangat menghidangat melindungi mereka. Dalam arti di sini juga negara juga tidak semaksimal hadir. Jika anak berhadapan dengan belakang artian dia berkonflik dengan hukum, ini tidak ada LP anak. Dan sangat sedikit LP anak yang ada di Indonesia. Dia dicampur dengan anak, dengan lapas dewasa. Jadi dia begitu keluar dari lapas dewasa, dia menjadi penjahat yang menjadi asli. Nah, ini yang perlu kita repisi. Apalagi yang perlu direpisi. Di dalam pasal 76B, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang nomor 35 tahun 2014, perubahan pertama, Undang-Undang 23 tahun 2002, tentang perlindungan anak, di sana ada diatur, Mak. Jika ada seorang dilarang melakukan penempatan khusus atau penempatan yang salah terhadap anak. Ini harusnya ada ancaman pidana, yaitu bisa pengalian pidana kepada orang tuanya. Supaya anak-anak tidak tetap menjadi pelaku-pelaku anak, tapi kita tidak bisa memberikan etajirah, karena dia dilindungi sistem peradilan pidana anak. Dan pasal tinggi, Mak, kalau kayak gini. Itu loh, Mbak Valencia. Makasih. Baik, terima kasih, Ibu Ipung. Jadi, yang menjadi catatan adalah, Mbak Runung, kita harus banyak sekali memperbaiki hukumnya, ya Mbak Runung, untuk nantinya bisa bagaimana menangani pejahatan anak. Bagaimana kemudian juga tidak cuma ke anak, tapi ke orang tuanya, gitu kata Ipung. Selanjutnya, Pemirsa, ada lagi Ibu Ong Mewa dari Jakarta. Selamat pagi, Ibu Ong. Selamat pagi, Mbak Valen. Selamat pagi, Mbak Kanya. Eh, anu Mbak Nunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Jadi, kejahatan begal ini tidak turun, naik terus, Mbak. Kehadiran polisi di masyarakat, terutama kejahatan di jalanan, itu membuat takut dan jerah, Mbak. Kalau ada polisi, aman. Tetapi, sekarang ini merah jalela, Mbak. Begal ini dengan beraninya melakukan kejahatan. Bila perlu, dia akan menyakitkan kita dan akan membunuh. Nah, dengan keberanian masyarakat magelang yang menabrak begal. Itu bagus, memang polisi tidak mengizinkan bahwa itu main hakim. Tapi untuk membuat jerah, nah itu tadi Ibu yang dari Bali ngatakan. Ibu Ong. Hukuman. Ibu Ong, ada setuju polisi memberikan penghargaan untuk orang yang menabrak pelaku begal ini? Oh ya, saya setuju. Diberi penghargaan, biar mereka itu juga ada rasa jerah. Nah, setelah mereka melakukan kejahatan, ya harus hukum ditegakkan. Sekalipun undang-undang kejahatan anak, ini kan hukumnya ada yang setengah. Kalau masih belum dewasa, tidak bisa dikenakan pasal. Nah, kan sekarang kejadiannya kan meras jale lah. Mereka berani. Terima kasih Ibu Ong. Terima kasih Ibu Ong untuk pendapatnya pagi hari ini. Selanjutnya, Pemirsa, kita masih punya satu penelpon lagi dari Bekasi. Ada Pak Tommy, selamat pagi Pak Tommy. Silakan Pak Tommy. Selamat pagi Mbak Palen dan Mbak Nunung. Pagi Pak. Saya koreksi bukan di Bekasi, saya dari Cilandak, Timur. Oh, baik. Dari Cilandak, Pak Tommy, silakan. Ya, jadi poinnya adalah saya sependapat. Mau diberikan apresiasi atau tidak oleh pihak Polri, tidak ada masalah. Kasus pemberian apresiasi bukan baru satu kali ini di Magelang kemarin, bukan. Tangsel beberapa waktu juga ada. Jadi hampir sering, sudah beberapa kali itu. Dan bukan hanya terhadap begal. Jadi ada macam-macam lah kejadiannya. Jadi saya sangat sependapat bila ada spontanitas masyarakat yang kebetulan melihat saat kejadian terjadi memberikan respon yang begitu berani. Dan tadi menurut Mbak Nunung bahwa tindakannya terukur. Kurang satu barangkali atau kurang dua. Terukur dan berani. Itu kuncinya berani. Karena sekarang banyak orang melihat tapi tidak berani dan tidak bertindak. Pak Tommy, tapi Anda kalau seandainya ada main hakim sendiri seperti itu pada para pelaku begal ini, apakah itu tidak malah, harusnya kan ada produk hukum, ada undang-undang, ada prosesnya yang harus dilakukan? Polisi, polisi sudah mempunyai suatu pasal atau sudah mempunyai suatu aturan main. Kalau memang ini orang banyak yang menghakimi, itu tidak ada urusan. Jadi tetap, karena itu bentuk spontanitas masyarakat. Tidak, tidak ada masalah itu. Tidak ada masalah. Karena saya sudah pernah mengalami seperti itu. Maksudnya mengalami bahwa pada saat maling ketangkep, dipukulin masyarakat, ya cuma polseknya meminta menginterview kita warga, habis gitu sudah. Tidak ada tindak lanjutnya. Itu satu. Kedua, kasus yang serupa dilakukan di Magelang, itu saya juga pernah melakukan secara terukur kira-kira tahun 80-an yang lalu. Itu. Jadi tidak ada masalah itu. Saya tidak membutuhkan apresiasi dari pihak Polri atau tidak. Tetapi itu bentuk kita peduli untuk... Jadi pada saat kejadian, saya memang sudah bisa menghasilkan orang itu jatuh. Saya pergi dulu sebentar, waktu sudah gitu, balik lagi. Begitu orang berkerumun, saya baru balik lagi. Begitu kira-kira. Terima kasih Pak Tommy untuk informasinya dan juga berbagi pendapat pada kita pagi hari ini. Ban Unung, ini tadi menarik sekali. Karena seputar main hakim sendiri ini... Tidak boleh ada orang main hakim sendiri. Tidak boleh ada yang main hakim sendiri. Tapi pada saat tadi seperti Pak Tommy, sudah melakukan, dilaporkan, tapi tidak ada tanggapan respon cepat dari polisi. Jadi kecewa. Ya, itu tugasnya polisi memang ya. Jangan sampai ada superhero begitu ya. Kan superman yang kemudian memberantas kejahatan di luar institusi. Namanya superhero. Superhero. Jadi yang pasti betul bahwa orang harus peduli kepada orang lain. Itu satu hal gitu, Valens. Tapi main hakim sendiri tentu tidak boleh. Tadi Pak Tommy juga menyebutkan, jangan main hakim sendiri, sudah pasti. Jangan main hakim sendiri. Kalau kita pernah baca berita atau dengar berita, begitu ada orang melakukan kejahatan, malinglah taruhlah gitu, kemudian dihakimi massa, dibakar, itu sesuatu yang tidak boleh kita lakukan gitu kan. Sudah pasti kalau sudah ketangkap rame-rame orang, ya sudah serahkan saja ke polisi, selesai, nggak mungkin malingnya menang sama orang yang rame-rame ini kan. Nah, ada satu hal yang kita patut waspadai itu. Dan saya setuju dengan Pak Adrianus, polisi yang harus bergerak sebenarnya. Polisi yang harus bergerak? Ya, polisi yang harus bergerak. Polisi yang harus meningkatkan kewaspadaan, polisi yang harus meningkatkan patroli, jangan sampai kejahatan jalanan ini merajalela. Makin merajalela, maksud saya. Makin merajalela. Karena Valens, bukan cuma begel loh, yang namanya kejahatan jalanan ya. Ada banyak. Ada banyak ya, termasuk yang berhubungan dengan susila, itu juga kejahatan jalanan. Yang pasti kejahatan jalanan itu membuat semua orang takut beraktivitas, karena di jalanan tidak aman. Di luar rumahnya tidak aman. Dan itu tidak boleh terjadi, mestinya. Bayangkan Mbak Nunung, pada saat ada yang melakukan tindakan susila, pada ada perempuan, anak-anak, asusila seperti itu. Kemudian masa marah. Apa yang harusnya tidak dilakukan oleh masyarakat pada saat seperti itu? Karena pada bulan Januari tahun ini saja, Mbak, ada di Kabupaten Bekasi dua begel dengan celurit. Tewas kemudian diamuk masa. Jedas dua minggu setelahnya, akhir Januari, ada begel babak belur juga hampir mati juga. Dihajar di Kampar Riau. Nah, pada saat tadi kita korelasikan dengan penghargaan yang diberikan oleh polisi ini. Apakah ini tidak semakin membuat masyarakat, kalau misalnya ada begel, kita hajar sama-sama? Cara kampanyenya yang mungkin harus dibereskan ya, Valens. Diberikan penghargaan, tetapi juga harus ada edukasi bahwa dia melakukan sesuatu yang tidak kemudian menghakimi, main hakim sendiri, gitu kan. Dia melakukan sesuatu untuk menolong orang lain, tetapi tidak sampai kemudian membuat main hakim sendiri. Itu satu hal. Itu yang saya sebut tadi kemudian kan. Bapak ini berpikir sangat terukur, gitu. Sangat aware bahwa dia melakukan sesuatu, tapi juga tidak menimbulkan kejahatan yang baru. Kalau kita menghakimi pelaku kejahatan, itu merupakan kejahatan juga, gitu kan. Tetapi, kalau kita membiarkan kejahatan, itu kejahatan juga menurut saya, gitu. Jadi, kita tidak boleh membiarkan kejahatan berlangsung di depan mata kita tanpa kita melakukan sesuatu, gitu. Tanpa kita membantu. Sekarang bayangkan, balik lagi ke ibu yang tadi, ibu yang dikejar-kejar dua remaja, gitu tadi kan ya. Kalau bapak yang dua ini tidak melakukan sesuatu, kira-kira apa yang terjadi sama ibu itu? Worst case-nya dia bisa luka, bisa meninggal juga, bahkan karena ada begal dua orang di depannya. Itu karena bapak yang ini tidak peduli pada lingkungannya, gitu kan. Peduli pada lingkungan penting, gitu kan. Peduli pada apa yang terjadi penting. Tetapi ya, memang tidak boleh main hakim sendiri. Itu yang kemudian disampaikan Prof. Adriano. Saya sepakat dengan itu. Dan tugas polisi memang harus kemudian memperketat patroli, dan sebagainya untuk mengurangi angka kejahatan di jalanan. Tidak hanya soal kebutuhan uang, materi, tetapi juga soal yang lain, gitu. Geng motor yang disebut tadi, naik kelas itu, begal itu. Dari geng motor, kemudian ribut antar geng, sampai kemudian membuat keributan dengan pengendara yang lain. Oke. Menjadilah dia geng motor naik kelas. Menjadi begal. Menjadi begal. Baik, pemirsa, nanti kita masih akan kembali untuk Anda, Editorial Media Indonesia. Usai jadah berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita masih akan lanjutkan lagi. Mbak Nunung, kalau kita throwback, kita kilas balik lagi. Dulu 10 April 2022, ada begal di NTB. Kemudian korbannya ini membela diri dengan cara dia menusuk dua begal yang ada di depan dia pada saat itu. Setelah meninggal begalnya, malah dia jadi tersangka. Apa masyarakat gimana harus membela diri? Akhirnya dia dilepaskan karena ditarik ke polda, kemudian dianggap sebagai upaya untuk membela diri, bukan upaya pembunuhan. Itu yang terjadi pada saat itu. Itu yang saya bilang tadi bahwa tidak semua, ya kita tidak bisa, orang Jawa bilang, menyamaratakan semua, gebiah, uyah, gitu. Semuanya sama, gitu. Diperlakukan sama. Yang pasti tujuan kita adalah ketika kita, masyarakat keluar rumah, masyarakat merasa aman. Karena di jalanan aman. Sekarang kalau kemudian kita mau menaikkan angka turisme di Indonesia, gitu misalnya ya, untuk menambah devisa yang masuk salah satu hal. Kalau setiap kali kita keluar antara sore ke malam, apalagi ke arah ke pagi, kita takut terjadi sesuatu di jalanan, bagaimana turisme datang. Itu pengaruhnya banyak banget, gitu kan. Itu, kita bicara kejahatan jalanan ya, tidak cuma begal, gitu kan. Jalanan tidak aman buat orang, itu bahaya untuk kehidupan yang lain. Di Jakarta misalnya, kalau kita sebut di editorial media Indonesia hari ini, yang tertulis itu di Jakarta, Depok, Bekasi, gitu, itu posisinya dalam 30 hari sekitar hampir 200. 199. 199, hampir 200 itu berarti satu harinya sekitar berapa? 6 orangan, ya. 6 kasus yang tertangkap oleh polisi. Yang tidak berapa, gitu. Dan kalau kita bilang kehidupan di Jakarta, dan kemudian Jakarta Griter, gitu kan. Kita nggak bisa bilang bahwa, oh, sesudah sore hari semua masuk rumah, dan tidak ada kegiatan apa-apa. Nggak mungkin, gitu kan. Valens pun berangkat subuh hari, kan. Subuh. Harus aman, dong. Harus aman, gitu kan. Waktu ketika kemudian... Begal beraksi. Kemudian ketika yang rame di sosmed itu, yang menjadi intro kita tadi, itu di dini hari, gitu. Sebagian orang harus bekerja mulai dari dini hari. Ketika itu juga tidak aman, itu bahaya buat kehidupan yang lain, gitu. Dan kalau kita bicara soal hukum, hukumnya ada di ujung valens. Ya, kan. Apa maksudnya hukum ada di ujung, Baru? Di ujung ketika kejahatan sudah terjadi, hukuman berjalan, gitu kan. Tetapi kan... Korbannya? 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 Ya, korbannya ya. Kemudian... Saat itu juga? Saat itu juga, gitu kan. Ada korban. Nah, yang perlu di... Yang kita sampaikan kemudian adalah bagaimana supaya angkanya tidak naik. Bagaimana supaya ini dicegah, gitu kan. Tadi kalau Pak Adrianus bilang, itu yang pegang selurit anak umur 16 tahun, gitu kan. Yang mestinya dia belum punya akses terhadap kendaraan. Bermotor. Belum punya SIM, udah pasti umur 16 tahun, gitu kan. Nah, yang seperti itu itu juga harus menjadi perhatian. Jadi banyak hal yang pasti diperhatikan. Ketika tadi Valens bilang, sosmednya isinya kasar. Isinya juga bukan cuma kasar verbal, tapi juga kasar tindakan, gitu. Nah, harus ada kampanye, counter campaign, gitu kan, untuk kemudian membuat sosmed kita ini lebih ramah. Bagaimana cara membuat counter campaign itu, Baruno? Ya, dimulai dari diri kita juga, gitu ya. Ketika kemudian semua yang, kalau kita di media mainstream, gitu kan, kalau ada senjata, ada kejahatan, ada yang anak, ada yang asusila, kita pakai apa? Biasanya blur, gitu kan. Dan yang itu harus, semakin kecil itu ada di sosmed, semakin kecil juga anak-anak yang terpapar dengan kekerasan. Karena kalau di sosmed, apa saja kita bisa lihat tanpa ada blur-blurnya. Betul, betul. Jadi mungkin harus ada kampanye, kampanye untuk sopan santun di dalam bersosmed, gitu misalnya, gitu ya. Ditambah sekarang platform untuk menonton film, segala jenis rumpa, itu bahkan bisa diakses kapan saja, di mana saja, ada di bioskop. Walaupun sudah banyak, apa namanya, saringan-saringannya. Iya, bisa diprotek, gitu, oleh orang tuanya, gitu. Tetapi di rumah bisa diprotek, itu kewajiban orang tua, gitu, kepada anak, di luar, ya, belum tentu. Tapi bukan berarti kita tidak bisa memproteknya di dalam rumah. Paling tidak itu mengurangi, begitu kan. Mengurangi, ya. Manudung, tadi juga ada yang menarik, tadi dari penelpon kita yang mengatakan, ini tuh kadang anak-anak itu dimanfaatkan. Ada dimanfaatkan untuk bergabung, ke dalam geng motornya mungkin, atau dimanfaatkan untuk misalnya tadi menjadi aksi kriminalitas lainnya, menjual narkoba, macam-macam. Apa yang bisa dilakukan orang tua, ataupun lingkungan sekolah, supaya jangan sampai anak-anak ini dimanfaatkan? Iya, saya tidak bisa menggurui orang tua harus melakukan A atau melakukan B, ya. Situasi, kalau kita sebagai orang tua, situasi di rumah tangga itu beda-beda, gitu. Dan cara mendidik anak juga beda-beda. Dan anaknya juga macam-macam, begitu kan. Semua orang berusaha, tidak ada satu orang tua pun menginginkan anaknya, menjadi penjahat, percaya sama saya, gitu. Semua orang tua ingin anaknya sukses, dan menjadi orang yang baik, begitu kan. Dan banyak cara, gitu kan. Dan kita tidak bisa menggurui satu orang tua melakukan A, melakukan B, melakukan C. Dan tidak semua, tidak satu resep untuk semua anak, gitu. Memang kewajiban dari rumah itu penting, gitu kan. Kewajiban pak polisi juga ada, gitu kan. Dan kewajiban pendidik juga banyak, gitu kan. Yang kemudian harus sama-sama membuat lingkungan anak ini memang ramah buat anak, dan tidak terpengaruh hal-hal yang kita tidak inginkan. Kekerasan terutama, ya. Dan itu semuanya, caranya harus dikembalikan lagi ke lingkungan anaknya masing-masing, ya, Mbak Nurul. Dan pendidikan. Pendidikan juga sama. Dan pak polisi juga. Dan pak polisi juga. Sebentar lagi ada puasa. Rame sahur on the road. Sahur on the road, ya. Dan itu yang biasanya berpotensi, tapi tidak semuanya memang, Mbak Nurul. Betul. Ada yang kemudian menjadi tawuran. Nah, bicara tawuran, yang kemudian naik kelas menjadi begal, mungkin dulu pada saat pertama kali, geng motor ini ada sebagai ajang keren-kerenan. Walaupun kita tidak menyalahkan geng motor, ya. Tidak menyalahkan. Belum tentu juga mereka melakukan tawuran dan mereka melakukan kejahatan. Tapi ternyata ada oknumnya, Mbak Dunum, sekarang ini. Jadi, apakah harus disalahkan geng motornya? Ya, tadi saya bilang, tidak semua. Kalau kita tanya, kita bikin kelompok, apalah geng, apa-apa namanya. Pokoknya kelompok. Untuk mereka yang suka motor, misalnya. Kan tidak selalu harus melakukan sebuah tindak kekerasan atau kejahatan. Jadi, begitu. Yang perlu malah mungkin dibina kali. Yang perlu adalah oknum-oknum ini yang dibina. Dibina lah. Sebelum melakukan kejahatan ya. Oke. Jangan sampai nanti malah jadi ujung-ujungnya kejahatan. Karena Mbak Dunum dirilis akhir tahun polisi 2022 kemarin, masuk ke 2023 ini, angka kriminalitas kita naik 7,3 persen. Dari totalnya sekitar 257 ribu di tahun 2021, naik sampai 276 ribu lima ratusan. Ini kan berarti ada yang salah. Karena kriminalitas kita ini kok malah naik. Harusnya kan seiring berjalannya waktu bisa terkendali. Ya, membuat kalau lihat angka itu semua orang takut ya. Takut? Banyak sekali. Satu jam ada berapa kejahatan? 31,6 kejadian dalam satu jam. Luar biasa kan? Itu kejahatan dengan berbagai macam ya. Bikin kita semua takut. Dan memang ya, yang pertama pasti kalau kita bicara ke banyak orang akan ditunjuk ke polisi yang satu, yang awalnya ya. Bagaimana caranya gitu. Oke. Ya, karena polisi mestinya tidak cuma menangkap penjahat. Tapi? Bagaimana berpatroli dan mencegah adanya kejahatan. Oke. Jadi kita berharap memang, saya yakin kepolisian atau masyarakat kita tentu semuanya ingin kejahatan ini, angka kejahatannya turun. Semakin aman negara kita, semakin baik untuk kehidupan sehari-hari kita, semakin kita bisa lebih maju. Kita mungkin bukan negara yang paling aman di dunia gitu. Tetapi kita juga bukan negara yang paling tidak aman sekarang ini kan. Ya, tetapi mau tidak mau, setiap kali kita harus berusaha untuk memperbaiki dan mengurangi angka kejahatan. Termasuk angka kejahatan di jalanan. Baik. Jadi memang titik beratnya ada di pihak kepolisian, tapi kita semua masyarakat, segala elemen juga harus punya partisipasi masing-masing untuk ambil andil supaya angka kejahatan apalagi di jalanan ini bisa terus berkurang. Terima kasih Mbak Nunung, pagi hari ini sudah berbagi perspektif bersama kami dan juga Pemirsa. Pemirsa memperbaiki kehidupan sosial, ekonomi, dan pendidikan adalah solusi mencegah orang menjadi penjahat. Butuh waktu lama memang, tapi negara pantang putus asa dan harus terus melakukannya. Selain negara pengasuhan yang baik di keluarga juga sangat menentukan kepribadian sang anak agar memiliki tanggung jawab sosial dan tidak menjadi begal. Demikian editorial media Indonesia kita hari ini. Akhir kata saya Valencia Melvinci. Berterima kasih dan tetaplah bersama kami hanya di Metro TV. Terima kasih telah menonton!